Kompas Saur kembali bersama saya Francisco Donasiano, sodara pegiat media sosial TikTok Bima Yudo jadi perbincangan di dunia maya setelah unggahan videonya yang mengkritik provinsi Lampung. Dalam akun TikTok Aubimax Reborn, Bima membuat konten presentasi soal faktor-faktor yang membuat Lampung dinilainya tak maju. Salah satunya infrastruktur jalan terbatas termasuk kondisi jalan rusak di Lampung. Jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 km bagus, 1 km rusak, terus jalan ditembel-tembel doang, ini AP sih? Ini pemerintah main ular tangga atau AP? Wakil Gubernur Lampung, Kus Nunia, kali mengaku pihaknya berupaya maksimal membangun Lampung di tengah anggaran yang terbatas. Kus Nunia enggan menanggapi secara berlebihan soal kritik terkait pembangunan di Lampung. Ia juga telah menghubungi bupati setempat untuk menjamin keamanan keluarga TikToker Bima Yudo yang mengkritik infrastruktur jalan di Lampung. Titip itu keluarganya Bima di, apa namanya, ya di komunikasi, di baiki. Intinya jangan merasa khawatir dan, jangan sampai merasa khawatir dan terancam, ya di baiki nih. Kalau ada anaknya salah ngomong ya kita ingetin, tapi kalau hanya soal hal sepele aja yang salah sih, yang lainnya so far jadi masukan dan kita juga terima. Intinya titip-titip di keluarganya, biar rasanya aman gak nyaman.